Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sahabat-sahabat Pencinta pohon tin di seluruh Indonesia Saya sekarang dengan Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Hati Sedang berada di KTB Kampung Tin Badas Yang berlokasi di Jalan Karangasem Dekat Pondok Al-Islah Badas Jadi sore ini kita Sedang melihat-lihat sekaligus memanen Hasil dari tanaman buah tin Yang kita budidayakan Setahun yang lalu Alhamdulillah hari ini kita bisa panen 50 kg Dan penjualan lancar-lancar saja Untuk konsumen atau pembeli buah tin Rata-rata Dipergunakan untuk pengobatan Karena kandungan zat-zat yang berguna di dalam buah tin Maka buah tin ini Bermanfaat untuk proses penyembuhan Kanker Tumor Kista Termasuk untuk asam murat Kolesterol Bisa untuk asam lambung Dan untuk Amben Iya Untuk amben Bisa juga untuk stamina Sahabat-sahabat sekalian Sore ini Cuaca cukup cerah Dan hujan baru saja berhenti Ini betapa lebatnya buah Pohon tin ini Ada ratusan Biji dalam satu pohon Nah ini Pohon ini jenis Green Jordan Oke Kita sekarang pindah Pada pohon tin Yang jenis Ini Purple Ini jenis purple Sahabat-sahabat sekalian Buahnya lebat juga Lebih besar Jadi Ukuran Buah tin jenis purple Lebih besar Daripada Green Jordan Ini dia Sepanjang batang Tumbuh Buah Alhamdulillah Sangat lebat Ya Daunnya juga berbeda Jadi yang purple ini Daunnya agak Lebar Dan Cenderung Utuh Nah kita Sekarang Pindah ke Jenis Brown Turki Brown Turki Nah ini Brown Turki Jadi matangnya nanti Coklat Nah ini Brown Turki Sepanjang Batang Tumbuh Berbuah Lebat Sekali Ya Daunnya Berbeda Juga Oke Sahabat-sahabat Sekalian Ini Jadi Ada ratusan Pohon Dan semua Rata-rata Berbuah Iya Di Kampung Tin Badas Termasuk lokasi Yang keempat ini Sudah dikunjungi Wisatawan Wisatawan Dari Luar negeri Termasuk Dari Negeri Jiran Malaysia Ada yang Datang Dari Pulau-pulau Luar Jawa Dari berbagai Pondok Juga Sering Kesini Untuk wisata Edukasi Belajar Menanam Mencangkok Dan Mengembangkan Budidaya Pohon Tin Ini Brown Turki Jenis Brown Turki Sangat Lebat Sahabat-sahabat Sekalian Untuk Daun Daun Pohon Tin Bisa Dimanfaatkan Untuk Teh Teh Celup Maupun Teh Tubruk Dan Hasiatnya Juga Hampir Sama Dengan Buah Tin Yaitu Bisa Untuk Terapi Asam Murat Kolesterol Jantung Liver Tenum Masuk Segala Jenis Kanker Ini Satu Batang Penuh Dengan Buah Tin Walaupun Tidak Begitu Ada Banyak Daun Lebat Sekali Sangat Lebat Sekali Alhamdulillah Oke Sekian Kapan-kapan Kita Bisa Bertemu Kembali Dan Monggo Silahkan Berkunjung Ke Kampung Tin Badas Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ups